Ustadz Maher meninggal dunia, Nikita Mirzani, semoga dilapangkan kuburnya. Nikita Mirzani kabarkan Ustadz Maher meninggal dunia. Ustadz Maher menghembuskan napas terakhirnya di rutan Mabes Polri. Mendengar kabar tersebut, Nikita Mirzani yang sempat berseteru dengan Ustadz Maher langsung mengucapkan kalimat duka. Lewat Instagramnya, ia mengunggah kabar tersebut. Inalilahi wa inalilahi rojiun semoga Ustadz Maher dilapangkan kuburnya, diampuni semua dosanya dan diterima amal kebaikannya. Turut berduka cita, tulis Nikita. Sebagai mana diketahui, Nikita sempat ngamuk ke Ustadz Maher setelah dirinya merasa dilecehkan. Meski begitu, ibu tiga anak itu tetap respek dan mendoakan Ustadz Maher. Ustadz Maher dikabarkan meninggal dunia pada Senin, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Mantan kuasa hukum FPI itu menghembuskan napas terakhir lantaran sakit yang ia derita. Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri Brikjen Pol Rusdi Hartono membenarkan bahwa Ustadz Maher meninggal dunia. Menurut Rusdi, Ustadz Maher meninggal dunia akibat sakit. Benar karena sakit, kata Rusdi saat dikonfirmasi, Senin, tanggal 8 Februari tahun 2021. Ex-Sektretaris Bantuan Hukum DPP Forn Pembela Islam atau FPI, Aziz Yanwar juga membenarkan kabar duka tersebut. Ustadz Maher meninggal dunia di Rutan Mabes Polri beberapa menit lalu, semoga Husnul Khotimah dan semoga mendapatkan pahala syahid. Kami khawatir habaib dan ulama kami, kata Aziz saat dikonfirmasi, Senin, tanggal 8 Februari tahun 2021.